kita coba untuk dinamu ini langsung kuat lor Assalamualaikum lor, kembali lagi di channelnya saya mati di lamungan ini kita ada agi sudah rusak, agi kering mati total ini kita tes lor ya kita tes strumnya sudah habis sama sekali dan ini sudah diisi ulang air jadi sudah tidak bisa kita coba ya tidak fungsi sama sekali langsung saja kita bongkar untuk agi kering yang mati total ini ada beberapa cara membongkarnya untuk agi kering sendiri disini itu ada penapasannya lor sebenarnya jadi buat sampean yang punya agi kering yang baru mati diisi air biasanya bisa tapi kalau sudah kelamaan kayak gini biasanya sudah putus dalamnya langsung saja kita bongkar ini ada penapasannya disini lor kalau kita buka ada penapasannya nah sebenarnya agi kering juga ada penapasannya disini lor jadi tidak murni murni dia elemen kering kayak baterai litium dia tetap menggunakan air nah ini ini untuk penapasannya oke langsung saja kita bongkar alat yang kita butuhkan cuma bergaji ini tidak ada karena ini sudah kemarin sudah kita isi air tapi tetap tidak bisa jadi tidak semua agi kering itu bisa normal lagi ketika diisi air kalau tidak percaya ini nah ini sudah diisi air langsung saja kita bongkar nah ini lor ini sebelum kita lakukan apa perbaikan untuk agi yang mati total ini kita cek dulu voltasenya tiap apa ini tiap selnya lor jadi untuk yang agak kecoklatan itu positifnya untuk yang putih bersih itu negatifnya nah untuk sel 1 berarti oh berapa itu 1,5 ya ini masih 50-50 lor untuk sel kedua 1,47 ini masih lumayan yang ketiga 1,24 cukup lumayan nah ini kurang dari 1 lor ini selnya sudah hampir rusak ya sudah rusak terus ini yang kelima nah yang kelima ini masih cukup bagus terus yang ke-6 ini sudah rusak nah saya akan memberikan satu apa tutorial kita pakai garam garam dapur nanti kita isi pakai sir untuk apa membersihkan selnya selnya nanti biar bersih lagi nah sebelum kita isi pakai air sir dari yang warna merah kita kasih garam dulu jadi untuk membersihkan bagian-bagian selnya kita kasih garam seperti ini ingat pakai masker jangan dilakukan di dalam ruangan karena efek dari garam dan air sir ini adalah racun lor nah ini untuk membersihkan membersihkan selnya kita kasih garam seperti ini secukupnya saja kemudian kita isi pakai air sir selamat menikmati nah kemudian kita test sebentar sebelum kita test kita lihat lor ya untuk tiap apa tiap selnya itu masih masihnya nggak ada yang putus ketika diaksernya itu nggak putus nah masih connect connect nah masih connect semua lor nah masih connect semuanya masih connect betul betulnya nggak usah di test juga sudah bisa lor cuman lebih cepat lagi kita menggunakan charger nah seperti ini jadi kotorannya itu akan terangkat dan ini salah satu cara untuk membersihkan selnya setelah ini nanti kita kita coba kita lihat hasilnya nah ini sampai bisa lihat lor kotorannya terangkat jadi sangat keruh airnya karena kotoran di aki ini terangkat kotoran di tiap selnya itu terangkat jadi menjadi kotor seperti ini nanti setelah ini kita buang kita ganti lagi airnya nah ini bisa sampai lihat tadi yang bagian yang bagus masih bersih ya bening bagian yang masih bagus tadi untuk bagian yang tadi apa kalau tasannya sangat kecil dia sangat kotor kotorannya terangkat nah ini kita buang airnya nanti kita isi air lagi lalu kita coba ingat lor jangan dilakukan di dalam ruangan karena sangat beracun nah sekarang kita isi air lagi langsung kita coba tes pakai dinamo ya kita coba untuk dinamo ini nah langsung kuat lor padahal kita baru kita baru melakukan pengetahuan seter lima menit langsung kuat untuk dinamo saat seperti ini terima oke oke lor sekian dulu video kali ini tinggal kita pasang nanti kita test test lagi agar lebih maksimal karena yang harus baru kita test sekitar lima menit sampai mungkin lima menit tapi sudah cukup kuat untuk memutar dinamo starter ini oke sekian dulu dari saya selamat matuahi wabarakatuh terima kasih